Kita beralih ke informasi lainnya, Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal motor Wihan Sejahtera. Penyelidikan diperkirakan akan memakan waktu 4 bulan. Selasa sore, Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi mendatangi kantor Syah Bandar untuk menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal motor Wihan Sejahtera. Petugas memeriksa berbagai hal, mulai dari rekam jejak perjalanan kapal hingga data manifest penumpang. Dalam waktu dekat, KNKT juga akan menggelar olah TKP. Diperkirakan hal tersebut akan memakan waktu 4 bulan. Di antaranya kami wawancara, kemudian juga kita membuatkan darah bukti dan olah TKP langsung dilokasi di kapal bersama kru nanti yang memberikan informasi-informasi sehubungan dengan kecerahan kapal ini. Sementara itu, Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Perak masih mencari tahu adanya jumlah penumpang yang berbeda dengan data manifest kapal. Data manifest mencatat total penumpang 153 orang. Sementara penumpang yang berada di dalam kapal mencapai 212 orang bersama kru. Diduga, banyak supir dan kernetruk yang tidak terdata. Manifest 153, kenyataannya ada 212. Plus ABK, plus ABK itu 153 belum ABK 25 orang. Kenapa bisa seperti itu Pak? Nah ini yang kita akan selidiki, karena laporan dari pihak operator dari ini bahwa kernet sama supir yang dimasukin. Tidak tahu itu ada penumpang lain atau tidak, nah itu yang menambah. Kapal motor Wihan Sejahtera tenggelam Senin pagi di perairan Teluk Lamong, Jawa Timur. Kapal hendak berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya menuju ND Nusa Tenggara Timur. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.